Itu tetap gak cukup Tetap gak cukup Syukurnya ditambah Ojo-jo bantuan donasi nanti-nanti Ojo mengharapkan long service Kerja dengan ikhlas Dan kerja dengan keras Dan kerja dengan cerdas Kerja keras Kerja ikhlas, kerja cerdas Itu manfaatnya Lebih oke daripada Mendapatkan long service Daripada Karena gini lho mbak, ada rezeki yang tidak bermanfaat Apa? Kue dikai long service majikamu Bek anakmu toko na sepeda motor kecelakaan Itu ada lho Ada lho Jangan dikira omongan saya gak ada lho Ada yang dikasih long service Terus Anaknya sakit Gak barokah Ngerti gak? Gak barokah Mending gak dapet nih Masalah mending dapet Gak-gaknya itu tiga tadi mbak Kerja keras Kerja cerdas Kerja ikhlas Kerja keras itu karena usahanya AWDW Kerja cerdas itu karena pikiran kita yang selalu Selalu lebih baik Kerja ikhlas Itu yang kuasa Yang ngekei Iya Jadi bukan karena kita kerja keras Gageji gede Kerja keras Terus marah itu gak ikhlas Percuma Tadi malah bertaka Oke syukurnya ditambahilah Saman jik sehat Saman jik isong boleh duwe Untuk majikan api Disyukuri Berapa puluh ribu orang yang ada di Indonesia Pingin keluar negeri tapi gak kuat Berapa puluh ribu orang yang ada di Indonesia Pingin keluar negeri Medikali unfit Saman harus banyak syukur Ngerti gak? Oh iya Apalagi Yorpe itu kan masukin paspor lewat langsung foto otomatis ya mis Kan masalahnya paspor saya gak ada Saya pengen pasang Yorpe gitu loh mis Oke sekarang tak kasih nomernya aja Nomor adminnya saja Karena saya gak mau salah ngomong tentang Yorpe Sebentar ya Pak B ini di fitnah habis-habisan Bik wong-wong Iya loh mas Iya loh mis Pak B ini tuh Aduh Sebentar ya Pak B Karena seandainya Yorpe itu Ambil fotonya di galerin Soalnya paspor saya gak di saya ya mis Dipegang sama si Ini majikan Oke Saiki telpon no yeni SMS o yeni Ben disambung no be yeni Sebentar ya Oke oke mis Oke sebentar Sebentar Denti Denti Nomor munti Yorpe SMS no disamen ya Iya C Oke Teman-teman saya gak habis pikir ya Bagaimana mindset-mindset itu ada pada kalian Saya gak ngerti kenapa kalian punya mindset yang seperti itu Ngeri banget tau gak Ini Sebentar Halo Halo Gia Bapak Selamat pagi Lapor Bapak Itu Itu Bapak Yang saya semalam laporan itu Bapak Katanya disuruh keluar dari rumah sakit hari ini Pak Rumah sakit Pak Rumah sakit Pak Dan majikan tidak mengizinkan dia beristirahat Harus pulang ke rumah majikan Dan saat mau tinggal di Dia harus tetap kerja Pak Dia harus tetap kerja Pak Dia tidak lihat kondisinya dulu Nanti saat Di rumah sakit Masian Pak Nanti siang mau dikeluarin Makanya dia bilang Kenapa tidak di respons Sudah itu Agentnya juga gak peduli gitu loh Menurut info yang diberi Kemarin ke pagi lah Kayaknya Terus sama-sama Video call Ya cuman sebatas itu Pak Tapi gak ada tindak lanjutnya Menurut informasi Terus orang aja memang yang aku menang Itu kan yang Ya Kita terpatah sih ya Betul betul Bapak Lalu Dua Kita paling ya Misalnya negosiasi Betul Misalnya Rumah sakit Tetap ini Kita Ya gak bisa Berbuat apa-apa Akhirnya Paling kita Lagi Lagi Siap Bisa diskusikan Apa namanya Keluarga Kalau misalnya Majikan doktor Atau misalnya kondisinya Lihat juga Lihat dari Surat dokternya gimana Apakah dia memang sudah stabil Boleh kerja Atau memang dia Memang harus Masuk cunti Karena kan dokter lebih tahu Kalau kita kan Bukan dokter juga gak tahu ya Misalnya kondisinya ini sebenarnya bagaimana sih Siap Bapak Karena Maaf Maaf saya potong Bapak Realisasinya Si anak ini gak sehat Dokter yang keluarin surat ini Misalnya sehat Boleh kerja Nanti dia dilihat kan Disitu Siap Ternyata anaknya Dipaksa Kita protes ke dokter Kan gitu Siap Karena gini Bapak Kejadian Sebentar Bapak Kejadian Mbak Sri Ningse Itu kan dia sudah parah itu Bapak Itu pun sama dokter Disuruh keluar Dan suruh pulang Ke rumah majikan Dan akhirnya kan Dia tumbang lagi Sampai Akhirnya dia mengembuskan Nafas yang terakhir Bapak Mbak Sri Ningse Itu kan kejadiannya sama Dan ini Sama Bapak Ini 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 pengalamannya sama Jadi sudah Masur-masur air itu Sudah Kencing Tidak ada henti Sama kayak Mbak Sri Ningseh Jadi Posisi kayak gitu Dikeluarkan Tapi bedanya Mbak Sri Ningseh Majikannya baik Bapak Jadi Dia tidak bekerja Tapi Mbak Endang ini Dia bekerja Bapak Majikannya tidak mengizinkan Dia beristirahat Itu yang menurut info Jadi Beda Dua perbeda Tapi Sama Bapak Mbak Sri Ningseh Almarhumah itu Kemarin Waktu Waktu ini Video call Anaknya Aku bilang Ya Kelihatan sehat Waktu itu Dari kejadian Mbak Sri Ningseh Itu hari Minggu Masih sehat Pak Masih makan-makan Pak Hari Jumat Meninggal dunia Bukan Bukan Maksudnya yang Mbak Sri Saya Bercermin Dari Mbak Sri Ningseh Itu sama Pak Jadi sama Dodoknya itu Dalam posisi Kayak sehat Ya itulah Malah Kadang-kadang Kita susah Umur juga Kuasa yang ini Betul Kita usaha Tapi ternyata Kondisinya setelah Di saat ini Paling Paling Tau Kondisi Dokter Kalau dokternya Boong Kita gak bisa Buat apa-apa Iya makanya Pak Surat Padahal Yang punya kemenangan Dia sakit Kondisinya Baik atau enggak Kita percaya Kalau dokternya Misalnya Sehat kita Mau Ngomong gimana Ya Bersihat Iya betul Kalau anaknya Misalnya Saya Anggap Buka sehat Mas Badannya Gini Misalnya Gitu ya Saya ingin Ini aja Kalau misalnya Istirahat Belajar Iya Anaknya minta istirahat Pak Anaknya minta istirahat Bisa 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 bilang Bisa Istirahat Dilihat Dilihat Kondisinya Bisa nanti disitu minta istirahat tanpa iya, betul aturan Hongkong, betul kalau misalnya si dokter gak mau, oh ini sehat susah juga kita ya mungkin Bapak bisa kondisikan dengan agent ya Pak siap Bapak betul-betul nah itu yang saya khawatir Bapak, ini yang saya khawatirkan karena itu kan banyak Mbak-Mbak yang gak paham nih kalau kita harus menghormati peraturan yang ada di Hongkong juga cuman kan mereka berpikir bahwa ini masur-masur gitu dia tidak benti ya saya kurang tahu ya bagaimana kebijakan dari KJRI mohon arahannya aja Bapak mohon arahannya aja kita sih tetap ya tetap memegang memegang aturan dulu rujukannya gimana ini karena yang sebagai rujukan pembarna omong itu kan dari labor itu teman sakit yang dikeluarkan oleh dokter yang urus betul yang nangani siap Bapak kalau dokter yang nangani tidak menganggap dia oh gak masalah kok bisa akan susah betul 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 maksain kalau misalnya dari Mbaknya misalnya maksain ya ajalah mau istirahat di selter atau misalnya takut ya itu tadi majikan saya langsung di ini kan kita serba-serba di tengah-tengah susah betul jadi ada salah satu selter kalau misalnya Mbaknya mau menerima Pak kalau begitu udahlah saya istirahat gini-gini-gini gak apa-apa kalau misalnya saya najibwan-manotis tapi kan kita gak mau ngarahin kayak gitu betul pasien juga mau kesini nyari nyaklinak nakah paling kita ngelindunginya gimana apakah Mbaknya mau istirahat konsumkasinya nanti gimana majikanya majikanya bisa direbuk enggak itu paling saya nanti ya akan discuss sama sama agen gimana lah coba majikan ini dikasih pengertian ini-ini kalau gak pengertian bagaimana ya nanti dirapatkan sama tim perlindungan KJRI kok gimana nih majikan ini kurang toleransinya itu semua juga butuh proses siap siap Pak dilihat dulu siap Pak kalau sudah memang kamu majikan ini kok kayaknya kurang manusia atau kurang mengerti ini nah nanti tindakannya ya nanti dari KJRI gimana sih kita gak tahu ya apakah ada hubungan apa hubungan bagaimana apa kan ini gimana majikan harus melindungi juga PMV kan di dalam ini betul 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 jadi dari salah satu selter siap menampung dia tapi tanpa izin majikan juga gak berani makanya kita lagi mengkondisikan ini makanya saya minta bantuan Bapak nih kalau Bapak kan bisa berbicara langsung dengan agensi ya mohon toleransinya nih masa iya sih anak sakit disuruh kerja posisinya sudah lemes gitu kalau kita lihat orangnya sehat Pak tapi suruh jalan sudah lemes Pak ya itu saya juga yang jelas memang itu patokannya di rumah sakit siap Bapak dokter ada-ada juga ya mudah-mudahan sih Mbak ini bener ya karena juga ya macem-macem lah yang hadopin ada yang pura-pura saya tahu Pak saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu memang gak mau kerja dulu atau istirahat bilang aja kalau memang ini konsekuensinya itu kalau majikan mau terima ya ini kalau gak ya pasti ya itu ujung-ujungnya terminit makanya kita akan bicarakan dulu nanti akhirnya akan saya telpon baru saya akan kabarin siap Bapak mungkin secepatnya ya Bapak ya karena